Polisi merazia balon udara yang diterbangkan di sejumlah daerah karena membahayakan. Bahkan di Madiun, Jawa Timur, sebuah balon udara terjatuh ke kabel PLN dan memicu ledakan. Sebuah balon udara berukuran besar jatuh menimpa kabel listrik dan menimbulkan ledakan di desa kepet kecamatan dagangan Madiun, Jawa Timur. Menurut petugas PLN Madiun, balon udara yang mengenai kabel PLN sempat membuat listrik di kecamatan dagangan Padam. Menaikan balon udara memang menjadi tradisi di sejumlah daerah, namun membahayakan. Sehingga menerbangkan balon udara tidak boleh sembarangan. Polisi pun menggelar razia dan menyita balon udara serta petasan yang biasa diterbangkan ketika momen lebaran. Di kecamatan Jambon, Ponorogo, Jawa Timur, polisi mengamankan enam orang, empat diantaranya berstatus pelajar SD dan SMP. Dari enam orang ini, polisi menyita balon berukuran 12 meter dan ratusan petasan beragam ukuran. Mereka membuat sendiri balon udara dengan biaya hasil patungan. Karena masih di bawah umur, orang tua mereka pun dipanggil ke kantor polisi. Terdiri dari enam anak yang satu dewasa, yang lima masih usia 14-15, yang anak SMP. Sebuah balon ukuran 12 meter, diameter 2 meter, berisi mercon, petasan sebanyak 450 yang kecil, yang besar sejumlah 15. Saat ini kami masih melakukan pendalaman dari mana asal-usul dan sumber dana yang berhasil kami amankan hari ini. Penerbangan balon udara secara liar dilarang karena membahayakan, diantaranya mengganggu aktivitas penerbangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, disebutkan penerbangan balon udara liar dapat dikenai sanksi penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Karena banyaknya tradisi menerbangkan balon udara di sejumlah daerah, polisi menggelar raja sejak awal lebaran dan telah menyita lebih dari 50 balon udara. Tim Liputan Ainews melaporkan.